Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tema 8 Pak Rony ya Subtema berapa Pak Rony? Di sub tema 4 ya Pak Rony ya Nah kita lihat dulu Pak W Kali ini hari ini kita akan Belajar tentang apa ini Yang pertama tentang apa ini Yang pertama adalah Ungkapan kalimat terima kasih Terima kasih Yang kedua kita akan belajar jenis-jenis Aktivitas air Air Oke anak-anak siapkan bukumu Di halaman berapa Pak W 168 168 Ayo mencoba Ayo mencoba Kita mencoba aktivitas air Kita bacakan Pak W Aktivitas air Udin dan teman-teman Berada di dalam kolam renang Mereka sedang melakukan Aktivitas air Mereka berdiri Dua-dua berjajar ke samping Mereka berdiri Sambil berpegangan tangan Teman yang berdiri Di sisi kolam renang Memegang pinggir kolam Lalu mereka berjalan Di dalam air Mengelilingi kolam Menjaga keselamatan Saat di dalam kolam Iya Jadi kita lihat di gambar Seperti gambar ini ya Pak W Berpegangan dua orang-dua orang Yang di pinggir Berpegangan pada Tepi kolam itu ya Jadi biar semuanya bisa Saat bermain ini Tetap selamat Selamat Iya Kita lanjutkan di bawahnya Dapatkah kamu berjalan Di dalam air Berhati-hatilah Saat berjalan Di dalam kolam Iya Mintalah orang dewasa Menemanimu Pegang pinggiran kolam Agar tetap selamat Saat beraktivitas air Iya Jadi seperti itu Pak W Harus tetap hati-hati ya Bermain di dalam Kolam renang Ini nanti Tapi ya Pak W Kalau kita sudah Keadaan normal Iya Sudah Bisa normal Sudah bisa bermain Pergi berlibur Kemana-mana lagi Iya Kita lanjutkan Pak W Ayo membaca Dalam 169 Oke Ude dan teman-teman Kembali ke kelas Saat di kelas Mereka membaca berita Berita tentang Bencana banjir Ada salah satu bencana alam Yaitu bencana banjir Kira-kira kalau Bencana banjir Ada di musim apa ya Nah bencana banjir Biasanya terjadi di musim Hujan Iya Hujan Oke Bacalah berita tentang Bencana banjir Di bawah ini Oke kita baca Bergantian Pak W Iya Bencana banjir 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 menggenangi rumah dan sawah Penduduk mengungsi ke tempat yang aman Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian Setelah beberapa hari persediaan akan habis Persediaan air bersih tidak cukup Penyakit pun menyerang Syukurlah bantuan segera datang Makanan Pakaian Dan air bersih sudah tersedia Dokter siap menolong Lengkap dengan obat-obatan Alhamdulillah Jadi banyak yang membantu Ketika Ada bencana Kita harus selalu saling Membantu Termasuk keadaan saat ini Iya Karena kan Di virus corona ini Banyak relawan-relawan yang Siap untuk Membantu Terutama kita juga Ucapkan terima kasih Kepada Tugas kesehatan Iya Yang saat ini Garda terdepan Garda terdepan Apa itu garda terdepan Garda terdepan Iya Orang yang pertama kali Menolong pasien Yang berjuang Paling pertama ya Pak We Kita lanjutkan Pak We Di halaman 170 Ayo mencoba Sudahkah kamu membaca Tekstis bencana banjir Sudah Ajak temanmu Ataupun ya Orang tuamu di rumah ya Untuk membaca bersama-sama ya Buat kelompok Lalu diskusikan Tunjukkan Ungkapan terima kasih Berdasarkan teks itu Teman yang lain Akan menanggapi Ungkapanmu Nah disini bisa Sama orang tua ya Pak We Iya Jadi membuat Ungkapan terima kasih Sesuai berita yang tadi ya Iya Jadi misalnya Kamu sebagai pengungsi Sebagai korban Setelah ada bantuan datang Seperti apa Mengucapkan terima kasihnya Disini juga ada contohnya ya Pak We Dari Siti dan Dayu Coba kita Kita lihat Ini Ungkapan terima kasih Dari kelompok kami Bagaimana menurutmu Coba kita lihat Terima kasih dokter Sekarang kami Tidak sakit lagi Ini dari kelompoknya Dayu dan Siti Terus ini dari Udin dan Edo Iya Bilangnya Betul Itu ungkapan terima kasih Yang tepat Ini Ungkapan terima kasih Yang kami buat Terima kasih Sudah menyediakan Makanan untuk kami Iya Jadi nanti Anak-anak bisa Membuat ungkapan terima kasih Terus ditanggapi oleh Orang tua gitu ya Orang tua bisa ya Iya Tapi sesuai dengan Tekst Bacaan Berita Becana banjir Yang ada disini Nah anak-anak Dan Pak Wey Sepertinya kita sudah Sudah selesai ya Pak Sudah di akhir pembelajaran Iya Dua ya ini ya Nah terakhir disini Ada kegiatan bersama orang tua Pak Wey Orang tua membimbing Anak-anak Untuk selalu Berterima kasih Ketika ditolong Iya Saat sudah mengerima bantuan Ditolong oleh siapapun Harus selalu berterima Mujakan ungkapan Terima kasih Iya Berterima kasih Dan lebih utama lagi Terima kasih Syukur Kepada Alhamdulillah Seperti itu ya Pak Wey Berikan sehat Riski yang cukup Ya Baik Karena sudah di akhir Pembelajaran dua Mari Pak Wey Kita berikan pesan Untuk anak-anak Iya anak-anakku semuanya Pak Guru Selalu mengingatkan Untuk semangat Belajar mengaji Jaga surat lima waktu Kebersihan Jaga kebersihan Dan selalu Bantu orang tua Iya Tetap membantu orang tua Di rumah Iya Dan tetap juga Tadi Hilang terima kasih Kalau sudah di rumah Terima kasih Ketika di tolong orang lain Iya Sip Baiklah anak-anak Sekian dari Pak Rony Dan juga Pak Wey Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati